Intro Kamis 14 Desember 2023, IPB University menyelenggarakan acara pengambilan sumpah janji jabatan PNS, dosen dan tenaga kependidikan tetap, serta fungsional dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IPB University. Acara ini berlangsung di Gedung Graha Widiawisuda. Pengambilan sumpah janji jabatan pegawai dilakukan oleh Rektor IPB University, Prof. Arief Satria, dan disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. Deni Noviana, dan Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumber Daya dan Infrastruktur, Dr. Alim Setiawan Selamet. Ada pun yang diambil sumpah janji jabatan sebanyak 87 pegawai. Terdiri dari 5 lektor, 43 asisten ahli, 3 arsiparis, 4 dosen PNS, 19 dosen tetap non-PNS, dan 13 tenaga kependidikan tetap non-PNS. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara sumpah janji jabatan pegawai secara simbolis. Rektor IPB University mengajak para pegawai untuk bersama-sama membangun reputasi positif bagi IPB University, yaitu dengan memberikan kinerja yang terbaik selama menjalankan amanah sebagai pegawai di IPB University. Ya, saya harap reputasi akan terbangun kalau kita memiliki kualitas pribadi unggul. Dengan kualitas pribadi unggul sangat ditentukan oleh sejauh mana integritas kita, sejauh mana mindset kita, sejauh mana kinerja kita, dan sejauh mana kompetensi yang kita miliki. Tapi yang lebih penting lagi adalah sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk membuat hal-hal baru, membuat sejarah-sejarah baru untuk kemajuan. Karena tingkat kemanfaatan yang kita berikan itu memiliki derajat kualitas yang tinggi. Orang reputasi adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan manfaat dengan derajat yang tinggi. Artinya kualitas manfaat itulah yang bisa membawa kita kepada kemajuan. Semoga para pegawai yang diambil sumpah janji jabatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan dapat memberikan banyak manfaat bagi sifitas IPB University, maupun bagi bangsa dan negara Indonesia. IPB, 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 IPB.